Intro Jumpa lagi dengan berita Indonesia Titik, pemirsa yang budiman Polemik perseturuan antara Hotman Paris dan Iklima Kim Kini semakin memanas Kali ini, Hotman Paris dan asisten pribadinya, Iklima Kim Masih menjadi perbincangan yang hangat Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda meluangkan waktu Untuk menekan tombol subscribe serta tanda lonceng Agar channel kami dapat terus berkembang Jika sudah, mari kita simak beritanya Pengacara kondang Hotman Paris secara terang-terangan mengaku Sempat pernah menjalin hubungan spesial dengan Iklima Kim Hotman Paris meminta Iklima Kim mengaku kalau pernah menjalin hubungan di masa lampau Kamu akuilah kalau kita di awal-awal itu ada hubungan khusus Kamu akuin aja, kenapa sih? Aku aja orang terkenal enggak bantah kok, tutur Hormat Paris Dalam hubungan khusus dengan Iklima Kim tersebut Hotman Paris menjelaskan tidak ada paksaan sama sekali Itu kita ada hubungan mau sama mau Suka sama suka dan sangat mesra Lanjutnya Walau demikian, Hotman Paris mengaku enggak habis pikir Iklima Kim tega membuat tuduhan adanya pelecehan sesual Tapi, kenapa tiba-tiba Anda membuat tuduhan yang sangat kejam seperti itu? Ucapnya Hotman Paris menegaskan bahwa enggak ada pelecehan sesual kepada Iklima Kim Karena hubungan spesial yang dijalinnya berdalih di atas suka sama suka Enggak ada satupun pelecehan, jelasnya dikutip dari Youtube SCTV Mengenai hal itu, sejumlah netizen ikut memberikan beragam respons dan komentar Mungkin ini teguran buat Bang Hotman agar lebih menghargai perempuan, tulis seorang netizen Berarti kepingin terkenal jadi bikin masalah, sebut netizen lain Suka sama duit sebenarnya? Ucap netizen yang lain Terima kasih telah menonton video kami sampai habis Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe